Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi saya ingin menyampaikan Pertama Mulyono atau Jokowi Itu adalah presiden terburuk Yang dimiliki bangsa Indonesia Mengapa terburuk? Pertama Dia memperlakukan undang-undang dasar Seperti anggaran rumah tangga Rumun kampung dia Betul-betul ini sebuah manusia toksik Yang bodoh bin tengil Yang betul-betul menghina undang-undang dasar 1915 Dia lupa UUD itu adalah dasarnya undang-undang Tapi oleh si Joko Prat ini Itu betul-betul menghina kita semua Yang kedua Dia penampilannya seperti Rakyat biasa Pelunga-pelungu Pura-pura Tapi dalam hatinya Dia itu mengabdi kepada kepentingan Korporatokrat dan konglomerat pemilik modal Hubungan dia dengan Beijing Saya kira sudah menjadi rahasia umum Yang ketiga Saya berani menyimpulkan Sesungguhnya dia telah menjadikan Indonesia Sebagai negara subordinat Negara Tiongkok Kecerahan itu Jadi sesembahan dia Itu bukan Allah yang berkuasa Tapi adalah Paman Xi Jinping Yang dia adalah presiden Cina Kemudian juga Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina Kemudian juga Kepala Intelijen Kepala PLA People's Specialist Army Angkatan militernya Cina itu Dan ini sesuatu yang betul-betul Memang menghina bangsa sendiri Naswa tidak terlalu panjang Sudah waktunya Kita beri kesempatan Insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran Kita apa-apa Dilantik dulu Setelah itu 21 Oktober Kita gerakan rakyat Untuk menjebel Si Gibran Tolon itu Ya Si Budapak itu Yang betul-betulnya kotor Yang serba pornografi Ya Yang dipikir dia itu bukan Negara kita Memeran rakyat Keadilan gak ada Ya Tapi hanya Maaf Pokoknya kita tahulah ya Nah terakhir Ya terakhir Kita jangan pernah lupa Berdoa kepada Allah Jadi saya Sering sekali Mencitir Ayat pendek Dalam surat Ibrahim Berbunyi Waqat makaru makrohum Wa'indallahi makrohum Wa'indallahi makrohum Wa'indallahi makrohum Lita zula minhul jiba Jadi sesungguhnya Orang yang membuat makar Ya seperti Mulyon ini Kan suka buat makar Itu Makar mereka ada di Geman Allah Jadi gak kemana-mana Ya Sekalipun makar mereka itu Dimasukkan untuk Melenyapkan beberapa gunung Ya Ini dasyat sekali Ya Jadi manusia itu Cuma debunya debu Kalau kemelinti Kemelundu Takabur seperti Mulyona itu Itu insya Allah Akan tenggelam Dan yang penting Kita seret dia Ke penjara Ya Assalamualaikum Wabarakatuh